Terima kasih Bandung menyatakan kondisi dua pasien terobservasi karena diduga tertular virus corona di RSHS Bandung membaik. Menurut Ketua Tim Infeksi Khusus RSHS Bandung Dr. Yovita Hartantri, resiko pasien WNA China yang bekerja di Kabupaten Bandung Barat tertular corona dinyatakan ringan sehingga hanya dalam pemantauan. Sedangkan status pasien asal Bandung yang sempat berobat karena epilepsi ke Singapura dalam pengawasan karena datang dalam kondisi sesak napas. Hingga saat ini tim dokter masih menunggu hasil pemeriksaan apus tenggorokan dan hidung kedua pasien dari Litbangkes Jakarta. Keduanya masih dirawat, tapi kalau ditanya kasus diagnosisnya yang satu yang dalam pemantauan, yang satu dalam pengawasan. Artinya yang satu kemungkinan besar akan kita pulangkan, tapi kita menunggu dulu hasil karena kemisi sudah mengirimkan. Saat ini kondisi kedua pasien stabil namun salah satu pasien masih dibantu alat bantu pernapasan. Budi Hartati, Bandung TV